bagaimana kedepannya gitu ya Nah sekarang terserah mau proyeknya kedepannya ini para pegang kocok lebar ke sini 6 kali ya 6 kali lebar pokoknya sekarang kita mohon dulu ya pada yang maha gaib pada semesta untuk memberikan jawaban melalui icing ini gitu ya ini kan dua ya iya dua tiga tiga kalau kembang lagi satu kali ini enggak sepanjang ini buka tiga dua ya Hai dua-dua sama-sama berarti berapa lagi kaset ini Uang, uang, uang Uang, uang, uang 8 lagi 8 lagi Udah, siap Udah, turut Ini kita lihat Lasehat ya Lasehat ya Bisa dilihatan Lasehat ya Lasehat berarti Aku ini dulu Teman-teman Kita hari ini Coba mengupas tentang Icing Icing itu adalah Salah satu Itu termasuk kitab ramah lah Bukan Icing itu Sebenarnya ini kitab sucinya Umat Rucyau Dia itu Dia itu menjelaskan Bahwa segala sesuatu itu berubah Tidak ada yang tetap di dunia ini Jadi ini sebenarnya bukan ramalan Dia itu Kitab yang Ada petua gitu ya Ya, memberikan petua Dalam menghadapi Setiap persoalan hidup Sehingga kita Bijak-bijak mengambil kitabnya gitu Oh gitu Ya, jadi Aku dulu aja Sebenarnya ini Lebih nasihat hidup Cara komunikasi kita Dengan yang maha gaib Ya, karena kita tidak Tidak Mempunyai kemampuan untuk Berbicara langsung atau Berkomunikasi Langsung Nah, peleluhur-eluhur Tionghoa itu Menggunakan kitab ini Untuk Menjelaskan hidup Ya Dan jawaban juga Jawabannya Oke Ini sebenarnya itu dari ini Dari Nabi Konghucu atau apa Ijin-injin Ini sebenarnya Ada sebelum Nabi Konghucu ada Ya, cuma Disempurnakan dan dipopulerkan lagi Oleh Nabi Konghucu Jadi Mungkin Bisa disebut sebagai penerusnya Berarti Ijin yang kita pakai hari ini Bisa dibilang Yang telah disempurnakan oleh Nabi Konghucu Ya Sampai hari ini ada perkembangan yang signifikan bah Dari Itu Atau memang tetap Pakemnya Sampai Hari ini tetap seperti itu Atau ada perubahan Signifikan Pakemnya Tetap Ya, cuma Kan Ijin ini Berkembang Oh, tetap berkembang Berkembang ya Berkembang menjadi pace Berkembang menjadi ciwe tosu Berkembang menjadi feng shui Itu kan sebenarnya dasar-dasarnya kan dari Ijin Oh, berarti peng shui lah ya Dari Ijin ini Ya Prinsip-prinsipnya dari Ijin Seperti kuah Apa Mata angin Apa kan Dia Lihatnya dari Ijin Oh gitu Ijin sendiri lengkap ya Pak ya Teka hexagram Pintu langit Garis 9 Garis 8 Itu hexagram Hexagram, pentagram, diagram Sebenarnya dasarnya Ijin itu Trigram ya Trigram itu ada 8 8 trigram Nah Dari 8 trigram itu Membentuk menjadi Hexagram Hexagram itu 2 trigram yang digabungkan Nah Dari 8 trigram itu Membentuk jadi 64 Hexagram Nah Dari 64 hexagram itu Kita Ada Setiap Hexagram itu ada 6 garis Nah Setiap garis itu ada Uray Ada artinya sendiri Ada urayannya Ada urayannya Ada nasehatnya Ada nasehat ya Dari sana kita Bisa mengembangkan ini Untuk diberikan kepada Omat atau apapun ya Minta nasehat ya Nah Selain itu Kita juga kan bisa melihat Dari Gambarnya gitu Dari bentuk gambar Kalau di bahasa Mandarinnya itu Dari siang ya Kita lihat Bentuknya gimana Ya Nah kita Interpretasikan sendiri Nah Bagaimana meng-interpretasikannya Itu biasanya Sesuai dengan Pengalaman praktisi Atau Tingkat spiritual Praktisinya gimana gitu Melihat gambar ini Gimana gitu Berarti praktisi Bisa dibilang Sampai disini Gak hanya melulu Berpatokan pada Kitab itu juga ya Gak Itu dia juga harus Mengalami Intuisi Perjalanan spiritual Karena ini jalan dengan Intuisinya juga Rasa Dan lain sebagainya Untuk menambah Kasana Ini ya Pengetahuan Untuk mengisi Sebuah nasihat itu ya Gitu ya Pak Ini kan Izin Pak Ini kan Asli ini Kata-kata itu kan Mengandung bahasa Tiongho semua ya Pak Oh enggak Sekarang udah diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Oke lah Tapi kan tetap ya Pak kemek segerap itu Namanya kan gak bisa berubah Kayak Banzi apa segala macam Itu kan Nama-nama seperti itu kan Tetap ya itu ya Untuk apa sendiri Untuk menyiasati itu apa Gimana apa Nah Itu kan Saya kan Lahir kan Besar di Bulaw Jawa gitu Jadi Cara berpikir juga Saya pakai Ya cara Bahasa Lokal Nah saya ini Mempelajari Bukan mempelajari Membaca ini kan Udah lama Cuma Enggak ngerti-ngerti Karena kendala saya itu Di bahasa Saya enggak ngerti Bahasa Tiongho semua Tiongho semua gitu ya Nah Jadi saya siasati Dengan Menterjemahkan dulu Dari Bahasa Tiongho ke Bahasa Ibu saya gitu Bahasa Ibu gitu Misalnya kayak C Tikus Ya Saya mengapalinya bukan C Tapi saya mengapalinya Tikus Terus Tikus Cow Kerbau Saya mengapalkannya Kerbau Nah saya Apalin Tipus Kerbau Macan Itu Titi Bocan Kelinci Naga Uler Ya Nah Dari situ Saya Ternyata perputarannya Saya tahu Gini Terus Kayak Lima unsur Ya Logah Kalau Kayu Kamu Saya Kadang-kadang Lupa gitu Karena Bahasa Sehari-hari Saya kan Indonesia Jadi Jadi Saya Ngapalinya Kayu Api Tanah Metal Air Air Ya Dari situ Dan Karena saya Sering Malah saya Kebalik Setelah Memahami Dalam Bahasa Ibu Saya Mengerti Dalam Bahasa Mandarin Harinya Kayu Tumu Api Terus Tanah Ti Terus Metal Metal Apa Ya Malah lupa Saya Chin Airnya Suai Jadi Saya Saya Berpikirnya Di balik Saya Pahami Dulu Baru Menghafalkan Bahasa Cinanya Juga Bukan Menghafalkan Bahasa Cinanya Dulu Baru Oke Dulu Mengalami Kesulitan Oke Karena saya Menghitung Apakan Terus Dalam Icing Itu Selatan Di Selatan Itu Di Atas Utara Di Bawah Ya Tapi Karena Saya Belajar Geografi Utaranya Di Atas Ya Saya Saya Sekarang Menimplementasikan Tetap Utara Di Ya Dengar Tapi Dengan Tidak Mengubah Maknanya Juga Misalnya Utara Utara Air Saya Utara Air Ditaruh Di Utara Tapi Tempatnya Di Atas Sedangkan Menurut Standar Yang Tekem Itu Utara Itu Di Bawah Dan Lambangnya Air Air Jadi Saya Merubah Merubah Perspektif Tapi Tidak Merubah Makna Gitu Ais Tidak Berubah Ya Asalnya Utara Di Atas Asalnya Utara Di Kalau Di Atas Kalau Di Cunggu Itu Utara Itu Adanya Di Bawah Lambangnya Air Ya Nah Karena Saya Belajar Geografi Utaranya Di Atas Saya Tempatkan Air Di Atas Lambangnya Air Kan Tetap Air Oh Ya Gak Berubah Jadi Api 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 Di Selatan Kalau Di Cunggu Itu Api Itu Adanya Di Atas Api Adanya Di Bawah Tapi Tetap Selatan Memahamin Dulu Baru Bisa Di Kalau Saya Memahami Dulu Bukan 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 Terjemahatannya Dulu Soalnya Saya Kesulitan Saya Mimpi Pun Pakai Bahasa Indonesia Soalnya Iya Betul Ya Mimpi Pakai Bahasa 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 Sejelas Ya Secara Bahasa Kita Bahasa Ibu Ya Betul 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 Iya Justru Bisa Dibilang Jadi Saya Bukannya Ini Mengecilkan Arti Oh Ya Tidak 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 Arti Tradisi Itu Sendiri Cuma Saya Mencoba Memahami Dengan Bahasa Ibu Pengertian Saya Sendiri Gitu Mungkin Bagi Praktiksi Praktiksi Apa Icing Icing Yang Lain Mungkin Saya Dianggap Salah Atau Gimana Ya Ini Untuk Pemahaman Saya Sendiri Dan Saya Tidak Menularkan Kepada Yang Lain Gitu Tidak Untuk Pemahaman Pribadi Untuk Disampaikan Dengan Lebih Lebih Lugas Untuk Apa Bisa Ini Menyampaikan Terus Itu Ada Koin Koin Itu Gimana Bah Metode Icing Itu Ada Banyak Macem Sebetulnya Ada Yang Pakai Data Lahir Itu Biasanya Untuk Melihat Karakter Atau Melihat Potensi Diri Itu Lebih Akurat Tanggal Dan Jam Lahir Tapi Biasa Ada Metode Lain Ada Yang Pake Kartu Ada Yang Pake Sumpit Sumpit Hayuk Hayuk Yero Ada Yang Saya Ini Yang Paling Gampang Yang Paling Gampang Itu Saya Menurut Saya Itu Memakai Koin Ya 33 Koin Kita Tulis Kita Sepakati Bukan Kita Tulis Mana Yang Dua Mana Yang Tiga Nah Saya Tadi Sepakati Yang Angka Seribu Itu Dua Yang Yang Angklung Tiga Nah Nanti Ini Dari Sini Kita Bisa Melihat Hexagram Cuma Ini Kalau Coba Sebaiknya Jangan Siang Siang Bukan Jangan 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 Main Bermain Bermain Sengguh 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 Soalnya Ini Kita Bermain Dengan Alam Semesta Kita Nanyakan Kita Memohon Dulu Kepada Beli Para Ada Para Para Apa Keuangan Di Luar Keuangan Di Luar Susah Di Ambil Gitu Gimana Bagaimana Kedepannya Nah Sekarang Terserah Mau Proyeknya Kedepannya Gini Para Pedang Kocok Lebar Ke sini 6 kali 6 kali Lebar Kita Mohon Dulu Ya Pada Yang Mahagaib Pada Semesta Untuk Memberikan Jawaban Melalui Icing Ini Gitu Aku Lepas Ikut Kita Awai Purba Lempar Kembal Ini Kan 2 Ya 2 3 3 Kau Lembar Lagi Satu Kali 6 Kali Kembali Ini Bu 3 3 2 Ya 2 Ini Sama 8 Lagi 8 Solusinya Ini 8 Lagi Kasih Ini Uang 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 Lantar Lantar 8 Lagi 8 Lagi Uang 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 Iyalah Ini Bumi Bumi Ya Nah Ini Kita Lihat Ininya Nasihat Ya Bisa 8 Langsung 8 Berarti Ditulisnya 8 Gida Infonya 88 88 Nugin Eksagram Nomor 2 Lancar Zaya Menanggap Ini Firmannya Gini Ciptaan Juga Mengandung Sifat Besar Pemula Menembusi Membawa Berkah Dan Benar Teguh Bagai Kuda Betina Sang Susi Lawan Kemana Pun Berupaya Bila Mendahului Akan Tersesat Bila Di Berkah Di Barat Daya Akan Mendapat Kawan Di Timur Laut Akan Kehilangan Kawan Bila Dapat Selamat Sentosa Di Dalam Benar Teguh Rahmat Di Sini Mengandung Mengandung Nasihat Nasihat Bahwa Si Penanya Ini Tidak Boleh Terlalu Maju Kedepan Harus Mengikuti Nasihat Dari Senior Atau Kawan Itu Ini kan Kalimat Gini Bila Mendahului Akan Tersesat Bila Di Belakang Akan Mendapatkan Tuan Berarti Para Hadian Jangan Terlalu Maju Harus Harus Ikuti Arahan Dari Teman Teman Sosok Siapa Seseorang tua Mungkin Nah Di dalam Eting ini Ada 6 garis Ini kan Ya 1 2 3 4 5 6 Nah Karena Ini Tidak 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 Sekarang saya Karena kesulitan Saya Lihat jam Sekarang Jam 11 Jam 10 Lebih 50 50 10 50 Itu Ini Jamnya Ular Jam Ular Angkanya Angkanya 6 Nah Berarti Ini Nasihatnya Di Baris Ke 6 Sang Naga Perang Di Hutan Belantara Jalan Sucinya Telah Sampai Pada Garis Batas Semuanya Digunakan Garis 6 Digunakan Garis 6 Senantiasa Mampu Benar Teguh Akan Mendapat Suatu Akhir Yang Besar Ya Itu Jadi Satu Nasihatnya Jangan Di Depan Sebaiknya Mengikuti Nasehat Ya Karena Kalau Di Depan Akan Tersecap Dan Di Belakang Akan Mendapatkan Tuan Kedua Senantiasa Memampu Benar Teguh Agar Mendapat Suatu Akhir Yang Besar Ya Berarti Diperlukan Keteguhan Dan Jangan Terlalu Depan Terlalu Depan Itu Masyatnya Ya Jangan Frontal Hilangkan Kebiasaan Frontal Ya Digunakan Jadi Saat Saat Itu Aku Banyak Bisa Bisa Aku Banyak Apa Ya Banyak Jodoh Jangan Banting Ini 223 Berapa Jadi 52 28 Enggak 77 77 Ini 226 Miring Kalau Gini Kan Dia Tidak Berubah Nah Nah 223 27 Lagi 27 Lagi 27 Lagi Satu Lagi 27 Ini 1 Lu Pertanyaannya Apa Jodoh 1 Sama 3 Soalnya Waktu Uang Di Luar Tidak Tidak Bagus Ini Bagus Soalnya Bawah Luar 1 Eh 3 Sama 1 3 Sama 14 Ya Kaya Raya Ini Tungglaunya Disini Kaya Raya Garis Ke 5 Berperilaku Tulus Pandai Bergaul Mampu Menjaga Kewibawaan Diri Rahmat Berperilaku Tulus Pandai Bergaul Sifatnya Yang dapat Dipercaya Mengembangkan Cita Mampu Menjaga Kewibawaan Diri Rahmat Mendapatkan Kemudahan Sehingga Seolah Tanpa Memerlukan Persiapan Isri Bu Ijin Menjem Bapak Ijin Ganggu Waktunya Jangan Terima kasih Bu Tuh Gimana Nasehatnya Ini Yang diperlukan Lu Berperilaku Tulus Pandai Bergaul Sifatnya Yang dapat Dipercaya Mengembangkan Cita Jadi harus Begini Mampu Menjaga Kewibawaan Diri Jangan 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 Merendahkan Diri Bukan Bukan Merendahkan Diri Harus Berbibawa Jangan Rendah Diri Rahmat Kalau ini Dilakukan Semua Akan Membawa Rahmat Mendapatkan Kemudahan Sehingga Seolah Tanpa Memorlukan Persiapan Jadi Ayah Yang Gak Dih Lu Persiapkan Tapi Berhasil Iya Tapi Ini Tapi Caratnya Ini Ya Bisa Pas Ya Terlalu Frontal Jangan Terlalu Toleransi Jangan Datang Rumah Orang Tidak Mungkin Kita Berabrik Rumah Orang Oke Siap Ini Biasa Kok Bahasa Inggris Ini Terjemah Ini Cuma Ini Orang Inggris Yang Baca Sebelum Saya Dapat Buku Ini Dulu Ini Kok Bisa Nge Pas Ya Tipikalnya Seperti Itu Saya Jangan Terlalu Kedepan Bisa Sama Bisa Ini Pemohonnya Kesemesta Saya Pemohon Makanya Dalam Icing Jangan Jangan Jadi Main Bisa Misang Itulah Ini Lebih Jangan Lalu Gitu Oke Oke Misalnya Kalau Ada Yang Minta Konsultasi Ke Abah Gimana Ceritanya Kalau Saya Kan Bukan Praktisi Sebaiknya Kalau Memang Mendesak Disaring Sama Bang Dori Begitu Teman Teman Kalau Nanti Ini Konsultasi Dengan Abah Hasif Contak Saya Nanti Saya Hubungkan Ke Abah Soalnya Abah Memang Begitu Tipikalnya Kata Beliau Dia Bukan Praktisi Tapi Mau Membantu Nanti Kalau Apa Perlu Abah Hasif Kalau Jarak Jauh Sebaiknya Data Diri Nanti Contact Ke WA Saya Atau Soalnya Ini Kayak Seperti Ini Kalau Diulik Itu Bisa Kita Memprediksi Sampai Pertahun Misalnya Kita Umur 30 Itu Nah Umur 30 Itu Gimana Itu Nanti Umur 32 Gimana Itu 33 Gimana Itu Ada Prediksinya Pertahun Bisa Tapi Itu Datanya Harus Yang Data Diri Itu Oh Data Diri Harus Jam Jam Tanggal Lahir Jam 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 Lahir Jam Jam Lahir Tapi Apa Kita Coba Sedikit Masuk Ke Sejarah Di Indonesia Sejalan Masuknya Ecing Sejalan Dengan Masuknya Kengucu Tukah Atau Bagi Pada Semoga Ke Ecing Itu Sebelum Ajar Ada Itu Bersamaan Dengan Masuknya Orang Tioho Ke Indonesia Di bawah Ini Ajaran Ini Ajaran Tua Sebelum Cese Kongse Lahir Itu Ecing Udah Ada Nabi Kongse Lahir 500 Sebelum Masehi Sebelum Itu Udah Ada Cuma Yang Biasanya Yang Dipelajari Sekarang Itu Hasil Penyempurnaan Dab Dari Kongse Gitu Ada Ada Urayan Urayan Dari Penjelasan Kongse Gitu Tapi Icingah Sendiri Ada Sebelumnya Dari Zaman Nabi Fusi Itu Udah Ada Tapi Gini Bahkan Juga Bada Ya Ber Apa Ya Kita Tampak Jauh Jauh Dari Ruang Budaya Sejarah Pesantaranya Dengan Kita Juga Jawa Misalnya Ataupun Batak Atau Suku Manapun Yang Ada Di Indonesia Ini Punya Perimpuan Kita Bila Liru Itu Ada Korelasi Kedekatan Karakter Terima Tidak Bagus Seperti Ini Yang Baru Terjadi Suro Itu Bertepatan Dengan Bulan 7 Kalau Di Kalender Kalender Jina Itu Bulan 7 Itu Bawahnya Yin Atasnya Yang Ini Kalau Di Instagram Lihatnya Ini Yang Instagram Nomor Lambatan Disebabkan Oleh Pengacau Tiada Berkah Sang Susi Lawan Hendaklah Benar Teguh Yang Besar Pergi Yang Kecil Datang Jadi Instagram 12 Itu Keadaan Tidak Stabil Seperti Bangunan Itu Bawahnya Lemah Atasnya Kuat Nah Di Bulan 7 Itu Biasanya Orang Etnis Tionghoa Itu Tidak Melakukan Pernikahan Tidak Melakukan Pembukaan Usaha Atau Toko Atau Tidak Melakukan Pindah Rumah Itu Nah Mungkin Basarnya Dari Sini Yaitu Ambatan Nah Ini Di Jawa Juga Ada Bulan Suruh Bulan Suruh Untuk Untuk Menekum Ya Karena Di bulan Itu Tidak Stabil Ya Kadangnya Tidak Stabil Kalau Melakukan Hal-hal Yang Sifat Duniawi Itu Kemungkinan Gagal Gagal Jadi Kita Dibilan Yang Tidak Stabil Itu Kita Dianjurkan Untuk Meningkatkan Spiritualitas Kita Nah Itulah Keterkaitannya Saya Suruh Dengan Bulan Tujuh Ini Mungkin Di Pahalaan Juga Di Batak Saya Belum Pernah Mempelajari Mungkin Bang Dori Bisa Belaskan Mungkin Ada Yang Kayak Gini Gitu Ada Ada Juga Gitu Tapi Apa Keren Bisa Terkonektivitas Padahal Jauh Beda Budaya Menemukan Benang Merah Asyid Mencengangkan Nah Yang Yang Tidak Berkaitan Itu Malah Kalender Hijriah Kenapa Tidak Berkaitan Dengan Kalender Hijriah Karena Kalender Hijriah Itu Tidak Mengkoneksikan Dengan Matahari Tidak Bisa Menghitung Musim Sedangkan Kalender Jawa Dan Kalender Tionghoa Itu Bulan Dia Walaupun Dia Menggunakan Bulan Tapi Dikoneksi Dengan Matahari Seperti Masehi Jangan Jawa Lebih Apal Masehi Itu Kan Oktober April Selalu Gitu Tapi Kalau Hijriah Kan Bulan Romodan Itu Bisa Dari Januari Sampai Desember Bisa Tapi Menarik Pak Kita Ketemu Sama Masyarakat Abu G Di Kebuk Itu Menggabungkan Tiga Hal Itu Wah Hari Bintang Romulat Itu Yang Paling Tepat Harus Semuanya Dipasuk Kalibrasikan Perputaran Bulan Itu Kalau Kita Mengandalkan Bulan Setiap Tahun Akan Bergeser Kurang Lebih 30 Hari Derajat Itu Juga Kalau Ada Kalibrasikan Di Masehi Ada Kabisat Untuk Mengkalibrasi Lagi Kalau Di Budaya Tionghoa Itu Di Kalender Pung Celi Itu Ada Yang Disebut Loon Bulan Loon Jadi Satu Bulan Ada Dua Misalnya Bulan Tiganya Ada 3 A 3 B Tapi Itu Bisa Di Mana Mana Bula Bisa Di Bulan Empat Nanti Untuk Kalibrasi Kalibrasi Oke Oke Berarti Berarti Untuk Ejim Sendiri Menggunakan Itu Ya 3 Bulan Bintang Ya Yang Saya Tahu Matahari Sama Bulan Kenceng banget Kalau Bintang Itu Astronomi Nanti Astronomi Beda Lagi Mungkin Larinya Ke Perbintangan Ini Ya Itu Memang Biasanya Suara Sanya Wah Teman-teman Tiba-tiba Sini Angin Angin Agak 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 Wah Oke Kita Sampungi Dari Bandung Dari Rupa Sampurasa Horas Rahayu Sampurasa Bisa Ngepas Saya Memang Konfrontatif Dengan Kita Serius Ya Saya Raca Ngejawab Ini Buat Bangdori Kan Bangdori Pengen Belajar Icing Ini Bahasa Inggris Belajari Dulu Nanti Kalau Ada Perkataan Kita Konsulasi Aja Wah Wah Dapat Tadi Ya